Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D episode 9 Cutscene Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat yang namanya Cutscene ya hampir semua game-game yang berbasis story ya berbasis cerita RPG Adventure itu pasti ada cutscene dalamnya nah ada game pada game untuk menceritakan alur yang cerita kan alur story cerita historien lapar belakang itu umumnya ditempuh dengan dua cara yang pertama menggunakan cinematic dan yang kedua menggunakan cutscene gimana bedanya ya cinematic ini adalah film film yang dirender jadi ada objek 3D kemudian dibuat filmnya lalu dirender nah diputar di dalam gamenya ya jadi gamenya sebelum masuk ke gameplay dia motor video terlebih dahulu nah itu yang namanya cinematic tapi kalau cutscene cutscene ini adalah game objek yang ada di gamenya kemudian digerakkan ya dengan programming atau dengan frame by frame ya digerakkan lalu kemudian dirender bersama dengan gamenya ya jadi dengan kata lain pada cutscene itu masih dapat dilakukan programmable nah dewasa ini game-game sudah banyak menggunakan cutscene ya sudah jarang menggunakan cinematic kenapa karena memang ada perbedaan yang mencolok ya yang pertama di cinematic itu biasanya lebih cenderung high poly ya high quality nah begitu masuk ke gameplay langsung yang turun drastis menjadi low poly itu sangat-sangat kerasa di game-game jaman dulu ya playstation 1 itu masih sangat kerasa ya seperti Tekken seperti Final Fantasy itu kan ada perbedaan yang mencolok ya antara cinematic dengan gameplaynya ya itu yang pertama dan yang kedua jika kita menggunakan custom outfit yang custom player misalnya saya custom bajunya menggunakan alternatif outfit nah nanti ada perbedaan yang mencolok ya antara cinematic dengan gameplaynya itu kayak resident evil ya resident evil yang rilis PS1 ya misalnya saya ganti playernya menggunakan custom outfit nah begitu masuk ke cinematic filmnya diputar bajunya berubah nah disitu yang berbeda ya jadi tidak terkesan real nah pada resident evil yang sudah di PlayStation 4 kemudian diganti menggunakan full cutscene sehingga ketika dia masuk ke story ya bajunya tetap sama mengikuti outfit dari profil playernya nah disitu ya bedanya ya untuk membuat cutscene ini tidak tidak terlalu sulit ya kalau di United ya jadi saya tidak perlu membuatnya menggunakan tools lain orang-orang yang terdahulu menggunakan animator ya menggunakan animator untuk memproses sebuah cutscene jadi dibuat animasinya kemudian bawa ke animator lalu di setting alurnya ya transition nya seperti itu ya baru nanti dipanggil dengan menggunakan program tapi di United versi 18-19 ya itu sudah ada mulai fitur baru yang namanya timeline nah untuk mengakses timeline kita ada di sini window sequence ya sequence timeline nah jadi jauh lebih mudah ya tinggal menggunakan timeline ini mirip-mirip ya mirip kayak after effect premier ya hampir sama seperti itu ini biasanya tidak ganggu scene saya pindahkan ke sini supaya tidak ganggu scene saya butuh space yang lebih besar untuk timeline timeline lebih optimal kalau dikerjakan di dua monitor ya sebenarnya jauh lebih asik tapi berhubung di sini demonya hanya satu monitor jadi ya sudah saya gabungkan saja di sini saya besarkan ya biar agak terlihat nah cutscene siap dibuat nah cutscene itu bisa macam-macam bentuknya ya ada cutscene yang berjalan di awal ada cutscene yang disisipkan di tengah-tengah dan ada cutscene yang digunakan sebagai epilogue ya ada prolog dan ada epilogue epilogue eh maksudnya setelah game over atau setelah game nya berakhir ya atau biasanya disebut dengan nama ending jadi ending itu bisa menggunakan cutscene juga dan memang umumnya sih orang kalau prolog dengan epilogue itu biasanya menggunakan cinematic biasanya ya kecuali game-game yang sekarang rata-rata sudah menggunakan cutscene nah cutscene yang akan saya buat ini yang sifatnya prolog ya jadi ketika gamenya diputar di play nah dia akan masuk ke cutscene dulu setelah cutscene dulu masuk cutscene selesai baru baru masuk ke gameplay nah ya saya akan buat itu dulu maka saya harus tahu di objek mana yang bertanggung jawab atas scene ini nah gitu ya jadi di sini ada main kamera event system ada kanvas ada map ya terus ada stake dan ada player nah saya harus menunjuk salah satu objek yang ada di sini untuk bertanggung jawab atas cutscene nya ya ini saya pilih stake aja karena di stake ini kan tiap-tiap scene pasti berbeda ya saya akan menempatkan cutscene itu di dalam objek stake jadi cutscene itu objek ya sebenarnya ada sebuah aset sebuah aset kemudian di-add kan menjadi komponen di dalam game objek seperti itu nah disini saya buatkan satu folder baru di resource saya kasih nama cutscene ya kasih nama cutscene boleh ya kasih nama timeline juga boleh saya bisa lebih senang menggunakan cutscene nah untuk membuat cutscene saya tinggal klik kanan disini create disini ada namanya timeline nah ini namanya cutscene sekarang saya kasih judul misalnya last 모양 nanti saya ambil ukurannya per detik ya nih karpenol 60 120 begitu ya ini bisa dibesarkan nih ini per 30 atau per 60 saya ambil yang per 60 aja lalu kemudian di stake ya saya tambahkan itu ada yang namanya director nah ini Playable director nah sini ada satu komponen namanya Playable director ini saya letakkan di game objek stake karena stek ini kan masing-masing scene pasti berbeda ya ketika last time scene ini di-load nanti stake akan memutar akan memutar menayangkan cutscene-nya ya ini terlihat saya tarik aja boleh tarik atau boleh klik dari sini masukkan ya ini bisa di coding ya bisa di coding nanti bisa di-add jadi misalnya punya lebih dari satu cutscene nanti bisa dipilih menggunakan script nah udah seperti ini nah sekarang saya akan masukkan komponen apa saja nanti yang akan berperan ya untuk itu saya butuh settingan dulu sebut setting konsep yang lebih bagus kalau sudah punya skenario video atau storyboard atau akan lebih bagus lagi karena emang dia pasti perlu yang namanya storyboard sebenarnya ada storyboardnya cuman nggak saya tampilkan aja di sini ya dicoyotan pertan soalnya belum dibuat digital ya Nah jadi intinya kasihnya nanti player akan berjalan di sini ya jalan menuju ke sini ya sambil ada dialognya nanti yang namanya kasih pasti ada dialog ya terus disini naik ke atas baru dia mulai nah saya ambil tipe arcade ya tipe-tipe game arcade game arcade itu kan ketika saya masukkan poin nah dia pasti akan cutscene dulu sebelum di masuk ke gameplay gunanya untuk apa itu sebenarnya untuk prepare player aja ya untuk player supaya bersiap-siap nah biasanya cutscene bisa berfungsi sebagai itu Nah kalau tipe arcade maka cutscene nya tidak boleh lama-lama ya maksimal sepuluh detik itu udah lama rata-rata mereka berjalan di lima sampai sepuluh detik ya itu sebenarnya untuk persiapan prepare player nya juga ya kayak gimbalat itu kan ada cutscene juga tuh misalnya mau start kan ada cewek yang di tengah-tengah ngitung tiga dua satu play nah itu kan biasanya cutscene kalau game arcade ya game arcade itu kebanyakan pasti diawali dengan cutscene nah disini saya akan mencoba cutscene nya bencana sih 10 detik ya semoga cukup jadi disini timelangnya nanti akan berakhir di angka 600 ya batu sebab itu dia mewakili satu framenya kan satu detik eh satu detiknya 60 frame tapi jika dia 600 frame nah dua petik ya oke saya akan filter untuk playernya dulu nah di player saya akan tambahkan dialog ya dialog disini saya tambahkan komponen kosong saya kasih nama di dialog oke saya berikan disini sprite renderer saya sudah menyiapkan asetnya ya ada di sprite objek ya asetnya tuh yang ini nah ini ya efek di efek di fx270 itu bisa juga menggunakan ini ya sebenarnya ya sama dan fx186 tapi saya coba pakai yang 272 aja nah besar jadinya ya oke saya paskan dulu prannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil jadinya aja ya secukupnya nanti tampilnya di game seperti ini kalau dirasa kecilan sepatutnya nggak kebaca juga ya kalau masuk di mode Android terus naikkan setting layarnya yang jadi tertinggi setara dengan tab kalau bisa diatasnya top ya atau itu menggunakan empat lima tapi disini sepertemangnya default 6 lalu ukurannya posisinya akan saya naik ke atas ya kurang lebih seperti ini nah karena ini dialog saya akan import teksnya ya saya akan import teks saya akan buat satu komponen baru lagi saya beri nama message ya teksnya nah disini saya akan tambahkan komponen UI namanya TMP teks pro ya TMP oh sentah namanya teks cukup nah ini text message pro TMP ya nah nanti dia akan minta ini import ya import TMP essential oke biarkan dia berjalan oke biarkan dia berjalan ini saya pause aja ya tapi sudah selesai saya lanjutkan oke ini selesai ya setelah saya pause ini selesai kemudian saya close nah ini sudah ter import ya otomatis nanti game objeknya berubah menggunakan mesh renderer bukan lagi sprite renderer ya ini bisa saya ketikkan misalnya ini sudah selesai ini sudah selesai banget untuk pemokerman ini masih hello world ini terus saya ganti dulu ininya apa eh sorti layarnya ya ada di extra setting ini gimana tuh di advance ini ya saya naikkan tadi 6 ya waktu ini 7 jadi di atas ya lalu face nya saya ganti menjadi warna hitam ini ini saya kasih offline yang paling penting ini 7 ya 7 ya nah yang paling penting nanti itu ada di phone nya terlalu besar ya saya kecilkan dulu kalau size nya coba 12 8 coba segini ya kita lepaskan dulu phone nya seperti ini ya nah nanti phone nya akan saya ganti mengikuti proses recording nya nanti ya oke kalau sudah selesai ini saya hide dulu untuk sementara lalu saya akan menambahkan kamera baru disini saya akan menggunakan 2 kamera nah kamera yang baru ini saya kasih nama cut scene ini kamera khusus cut scene perspektifnya saya ganti jadi otografik size nya saya jadikan mungkin agak lebih besar ya 4,5 coba tapi tampilannya jauh lebih besar karakter nya ya karena kalau yang di main kamera kan menggunakan 6 kecil nanti karakter kecil oke cut scene nya juga saya non aktifkan dulu nanti akan aktif di cut scene play langsung saja saya tingkatkan posisi player nya ya saya ambil kurang lebih disini ya berarti kan juga poin nya jangan sampai dia nabrak nah lalu cut scene nya juga sama saya akan pindahkan saya aktifkan dulu biar kelihatan kurang lebih disini ingat posisi dialog nya ya kalau posisi dialog nya ke atas maka kamera nya jangan terlalu tepek kesini ya nanti box nya atau dialog nya tutupan nah kalau disini kan kalau disini kan dia gak kelihatan dialog nya tidak akan tertutupan atau UI biaya UI itu suka menutupin oke seperti itu lalu ini saya matikan lagi nah sekarang bisa saya daftarkan ke dalam timeline nya ya nah langkah pertama saya akan mengurus yang player nya dulu ya jadi disini saya betul-betul cek lagi di storyboard nya ya apa saja komponen-komponen yang moving yang bergerak dan apa saja nanti yang harus dilakukan konfigurasi atau settingan pertama saya pilih stack nya dulu ini aktif timeline nya nah yang pertama kali bergerak adalah player nya pasti ya jadi player nya ini langsung saja saya drag ke sini ini ada 4 pilihan ada activation animation audio dan signal nah untuk aktifasi maksudnya keberadaan eksistensi nya di dalam cutscene itu namanya activation ya nah untuk melakukan pergerakan perubahan sprite tekstur material itu nanti menggunakan yang animation track ya audio khusus suara ya kalau signal ini nanti mainnya event itu di level yang agak lanjut ya saya main yang di basic dulu aja berarti langkah pertama yang saya pakai adalah activation nah activation ini sudah jelas player nanti akan berada di cutscene selama sekitar 10 detik maka ini saya panjangkan sampai ke angka 600 nah seperti itu ya ini jelas dia akan menuju ke aktifasi selama 600 trend atau saat 10 detik lalu saya juga akan masukkan dialog disini ya activation juga muncul disini tapi karena dialog yang belum disetting saya hapus dulu sekarang saya akan masukkan lagi player drag lagi player ya tapi pilih yang animation oke muncul warna biru ya nah player animasi ini nanti bisa di record sama persis seperti yang ada di animation nanti akan di record akan dimasukkan keyframe nya ya untuk pergerakannya dia akan bergerak dari detik ke waktu-waktu ke waktu ya seperti itu nah untuk merecord player akan mulai bergerak setelah 1 detik 1 detik setelah cutscene dimulai jadi kenapa karena 1 detik akan digunakan untuk blackout kamera ya jadi akan dimulai dari 1 detik setelah cutscene berjalan berarti ada disini 60 ya ini bisa ditetik manual 60 nah disini ya detik ini dia akan mulai berjalan maka disini saya record nah ini sudah proses recording ya sudah recording ini saya settingan dulu recording set ke player nya ini saya gerakan sedikit aja kenapa digunakan sedikit supaya ada add keyframe ya biar dia ke add dulu posisi awalnya nah kemudian saya harus mengukur perjalanan dari posisi awal menuju ke posisi yang ditentukan itu kira-kira memakan waktu berapa detik nah ini murni pakai feeling aja kalau nggak mau dihitung ya jadi 1 detik ini berakhir-akhir berhenti ya 1 disini nanti 2 3 oke sekitar 3 detiknya 1 detik 2 detik 3 detik berarti ada di 240 gitu nggak ada di angka 240 kemudian saya geser nah menuju ke sini ya ini sudah tergeser ya sudah tergeser kemudian dia akan diam selama 1 detik berarti di sini di 300 di 300 ini akan saya copykan keyframe nya untuk meng-copy keyframe saya masuk ke mode animation dulu klik kanan edit animation nah masuk ke sini ya kemudian saya copy keyframe nya ctrl c ctrl v ya masuk ke sini ada otomatis ini juga muncul ya setelah 1 detik dia menunggu kemudian layer kembali berjalan menuju ke atas nah menuju ke atas ini kira-kira mau makan waktu berapa kalau agak lambat sekitar 2 detik kalau agak lambat ya waktu detik pasti ada di 420 layer kemudian naik nah disini ya sudah selesai sudah selesai maka di sini dia tidak ada pergerakan lagi langsung saja ini saya tutupnya di level di frame 600 saya copy lagi 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 ctrl c dan ctrl v untuk animasi player selesai nah sekarang saya coba play langsung saja di timeline bisa di play ya lihat pergerakannya nah atas nah ini terlihat kayak ada apa ya kayak ada akselerasinya ya coba cek dulu nah ini kan tadi disini lambat cepat menuju terus lambat seperti ini bisa seperti ini harus diperbaiki dulu oke lagi-lagi saya masuk ke edit animation window ini saya block saya klik kanan disini terus ada left tangen dan right tangen saya akan ambil yang bot ya bot kalau kelompok auto umumnya dia bergerak secara free lalu kemudian disini saya ganti menjadi linear jadi linear itu dia tetap segaris ya tetap kurvanya itu dia tidak ada akselerasi ya coba di play nah lebih stabil ya lebih stabil kalau jaraknya terlalu jauh nanti kerasa ya ini kan karena jaraknya dekat cuma 3 detik ya jadi tidak terlalu terasa percayalah kalau di jarak range yang jauh nanti akselerasinya akan terasa ya makanya itu dibuat linear nah selanjutnya kembali ke timeline lalu saya akan setting untuk dialognya kapan dialognya itu muncul ya ini recordnya saya matikan dulu jadi kapan dialognya itu akan muncul ini blackout camera masuk disini nah ketika dia mulai berjalan saya ambil di angka 120 120 saya akan menampilkan dialognya di kanan add activation klik nah nah karena saya tidak menggunakan coding artinya saya harus menunggu dialog itu selesai jadi kalau pakai coding ini bisa di stop dengan menggunakan tombol spasi ya hanya saja disini saya tidak menggunakan programmable jadi saya biarkan saja dia aktif selama kurang lebih berapa ya 3 detik cukup ya untuk kebaca ya jadi setelah 3 detik dia akan menghilang kalau dirasa nanti lebih lama ya bisa ditambahkan 300 nah disini storynya akan berjalan dialognya akan muncul di detik di frame 120 sekitar detik kedua kalau tidak muncul lalu akan menghilang di sini nah di 360 kembali saya masukkan lagi ini ya dialognya tekan saya duplikat aja ctrl D ok ke sini nah mau diselesaikan di 0 berapa misalnya di 540 aja ya nah ini detik sales 20 di 2 detik ya dan di detik 60 akan muncul dialog seperti itu coba saya pilih lagi dalam muncul dialog ya kan ada yang hilang dan muncul lagi dialog seperti itu nah untuk message nya disini kan saya tidak pakai programming ya saya tidak menggunakan coding ini jadi agak repot ya repotnya kenapa karena text nya gak bisa diganti nah kalau mau text nya diganti terpaksa saya menduplikat objek message nya ini ya saya duplikat jadi 2 nah disini saya tinggal kasih nama aja ini ini saya repot saja dulu nah kenapa saya set manual ya karena saya tidak menggunakan script ya tidak menggunakan coding ini tuh sehingga ini yang kum Oke, seperti ini Ada banyak zombie yang akan keluar pada malam hari Lalu di message keduanya Terima kasih Ini untuk text yang kedua Pertahanlah melewati hari Bunuh mereka semua Nah, jadi saya menggunakan dua message Secara manual Sebenarnya ini agak-agak aneh ya Tapi tidak apa-apa Karena kalau mau dibuat dynamis Harus menggunakan coding Di sini saya belum mau menggunakan coding ya Ini saya kembali non-aktifkan Nah, saya masuk kembali ke timeline Nah, di sini kemudian saya daftarkan message-nya ini Satu dan dua Ya, saya daftarkan Activation track Activation track Nah, hanya saja posisinya saya bedakan Ya, seperti itu ya Ada banyak zombie yang akan keluar pada malam hari Tetap, hilang Betahanlah melewati hari Bunuh mereka semua Nah, kurang lebih seperti itu ya Selanjutnya Saya akan Mesebutkan animasi player-nya dulu ya Biar terlihat real dan halus Ini saya tarik lagi animasinya ya Player Saya ambil yang add animation track Saya klik kanan Ini ada add from animation clip Nah, sini ada ya Add from animation clip Ambil satu dulu Ini player idle ya Oke Saya ambil yang idle down Idle down Saya akan ambil dari 0 Sampai ke frame 1 detik Nah, ini kan habis itu kan dia berjalan nih Saya add lagi From animation clip Saya ambil player move Left Left Sampai dengan Ini ya Nah Lalu saya add lagi Saya ambil kembali Idle lagi ya Idle lagi Tapi Yang Left Nah, untuk left ini Saya batasi sampai Ke sini aja 280 Habis itu 280 Saya ganti lagi Menuju ke Idle up Ini akan kecil ya Ini akan kecil ya Kek susah Nari Idle up Lalu selanjutnya Ini akan di jalan Menuju ke Atas Mata player move up Mata player move up Move up Dan saya akhiri dengan Kembali ke idle down ya Flyer idle down Flyer idle down Sekarang saya coba play Oke, kelihatan dia berjalan Muncul text Lalu berhenti Jalan ke atas Lalu berhenti Mata ke bawah Selesai Nah, selesai ya Ini untuk player Selanjutnya saya akan setting Untuk kameranya Ini untuk player Sebenarnya bisa dilakukan grouping Ini ada track group Track group ini bisa disetting Misalnya saya ganti nama Player group Misalnya Bisa ya Bisa dilakukan Grouping ya Biar lebih enak Ngelihatnya Sekali tarik aja Masukin Ya, seperti itu ya Nah, untuk yang Dialog ini juga sebenarnya bisa Dibuat lagi track Dialog group Nah, biar lebih ramping ya Nah, selanjutnya saya akan buat Untuk yang kamera Kamera disini saya pakai dua Aktifasi bergantian ya Jadi ketika sedang cutscene Maka yang aktif adalah Kamera cutscene Nah, ketika masuk ke gameplay Maka yang aktif adalah Main Camera Gitu ya Mungkin ini kameranya bisa saya ganti aja Seri Name biar lebih Ramping Saya ganti sub-camera Nah, pada sub-camera Ini saya letakkan paling atas Disini terlihat ya Terus ada switch Terus ada switch Jadi untuk sub-camera ini Akan berhenti pada 590 aja ya 590 dia akan berhenti Jadi aktifasinya hanya bertahan Di sampai RAM ke 590 Nah, untuk main kamera Akan aktif di Setelahnya ya 600 Ya, saya ganti jadi 600 Nah, dengan kata lain Kamera Untuk cutscene kamera Dia akan aktif bergantian ya Ini ada masalah Masalahnya apa Ketika cutscene selesai Playernya hilang Tadi hilang ya Playernya ya Nah, dia kenapa bisa hilang Ini asuk setting dulu nih Nanti klik playernya Ini Klik aja playernya disini Nanti ada Post playback step Ini ada Nah, disini aktif Setting ke Aktif Untuk kameranya juga sama Lakukan hal yang sama Untuk main kamera Lose as is Bener Untuk sub kameranya Saya akan setting Dia ke Inaktif Nah, jadi cutscene-nya Akan hilang ya Nah, tadi hilang ya Ini perasaan hilang Playernya Biasanya dia nggak hilang Oke Lalu saya akan setting Untuk pergeratan Kameranya Saya tinggal tarik lagi Kamera Sub Kesini Tapi add animation Awas Dia ada blackout disini Disini ya Setting dulu Settingnya Kembali saya record Oke, setelah saya record Masuk ke sub kamera Ini sudah ada Setting kesini ya Ini position-nya Saya buat 0 Terlebih dahulu 0 Nah, ini kan nanti Warnanya biru ya Birunya saya ganti Menjadi warna hitam Oke Hitam ya Terus di Detik 60 Saya kasih Transisi yang sangat cepat Jadi disini Coba 58 aja ya Saya coba Transisikan dulu Ini tetap ke 0 Berarti disini saya copy paste aja Edit animation Ini kayaknya nggak perlu ya Saya copy saja dulu Nanti cut out warnanya Saya ganti setelah ini Ini di 55 Ini saya copy aja Seperti ini ya Kembali ke timeline Lalu masuk ke 60 Nah, langsung saya transisikan dengan cepat Jadi di 60 itu Sub kameranya Naik jadi Min 10 Saya turun ya Turun jadi Jadi cepat sekali ya Cepat sekali Lalu kemudian Terjadi pergerakan Pergerakan di player Kita ikuti aja Player mulai bergerak Sampai ke last 240 ya Nah, 240 Maka di 240 Kamera juga harus bergerak Mengikuti Player Seperti ini Sudah bergerak Lalu lanjut Di detik ke 300 Di mana tidak ada pergerakan Sama sekali Pada kamera Ini tinggal saya copy aja Ini masinnya Ini control C Dan control V Sudah Sudah berkopi Lalu kemudian Sampai dengan detik 420 Kameranya naik ke atas Nah, gitu ya Oke Selesai Matikan kembali Reportnya Kameranya Saya ganti dulu Ke warna hitam Biar kelihatan blackout Nah, sekarang Saya akan uji Cardsennya Seperti stake Ya Lihat di game Ini Cardsennya hitam ya Blackout ya Kemudian saya play Nah, terlihat Kamera seperti overlap ya Seperti lebih duluan Nah Ini saya betulkan dulu Ini kenapa dia bisa Lebih cepat Kameranya Karena belum saya set angle-nya ke linear Masuk ke kamera Klik kanan Edit window Nah, ini harus saya Rubah dulu ke Linear Nah, sekarang coba lagi Masuk ke game Saya play Nah, kameranya sudah tidak overlap ya Kenapa? Karena sudah dibuat linear Oke, nice Nah, oke Sekarang kamera juga sudah saya grup ya Jadi disini sudah ada tiga grup Untuk kamera Lalu ada dialog Dan ada player Nah, untuk mengungkapi player Sekarang saya akan menambahkan audio track Ya Audio track Langsung saja disini Saya add plus ya Add plus Klik kanan bisa ya Add audio track Nah, disini kan tidak ada audio source-nya ya Saya tiga klik bulat-bulatnya Tambahkan player Lalu klik kanan disini Add chrome audio clip Nah, ini ada ya Saya pilih first step player Saya sesuaikan ketika dia melangkah ya Berarti ada disini Kepancangan Ya, seperti ini Lalu saya gandakan Decart ya Atau ctrl D Untuk step yang kedua ada disini Nah, ya Sip ya Sekarang saya coba Test Ya, ada suaranya ya Jalan Oke Ya, seperti itu Jadi audio juga bisa ditambahkan ke dalam Track timeline Nah, sekarang waktunya untuk ngetes Dijalankan game-nya ya Untuk itu kita pastikan dulu Saya akan pastikan di stack ini ya Label directornya aktif ketika on awake Play on awake ini jentang Jadi ketika gamenya di start Stack kan akan di awake ini Ya kan Stack akan di awake Kemudian jentang Capsin otomatis akan berjalan Nah, ketika capsin selesai Gameplay pun akan dimulai ya Seperti itu Oke Sekarang saya masuk ke game ya disini Saya akan coba play Lihat hasilnya ketika di play Nah, dia langsung diawali dengan cutscene ya Tidak harus masuk gameplay Cutscene On awake Masuk Sudah selesai Nah, gameplay pun dimulai Ini sudah masuk gameplay ya Nah, sudah masuk gameplay Seperti itu Proses pembuatan cutscene ya Itu lebih mudah memang di awal ya Karena kalau di awal kan sudah pasti game objeknya akan di load Bukan intinya cutscene itu kalau saya setting Kalau saya setting disini play on awake Artinya apa? Dia bermain di awake ya Jadi kalau play on awake yang saya matikan Ya, ini saya matikan ya Saya play Apa yang terjadi Nah, dia tidak terjadi apa-apa ya Ini sudah play ini Malah player-nya hilang Nah, player-nya disini dia Nah, itu ya Jadi play on awake-nya saya matikan Nah, kalau ingin Kalau ingin cutscene-nya aktif di awal ya Play on awake-nya tetap harus dicentang Nah, terus bagaimana kalau cutscene itu berada di tengah-tengah Atau di akhir-akhir itu tetap intinya Nah, dia harus meneliti game objek gitu kan Jadi harus saya tambahkan game objek baru misalnya cutscene Lalu kemudian saya masukkan timeline di dalamnya Nah, tapi intinya tapan game objek itu di load Nah, tetap pakai bantuan dari script atau programming ya Jadi tetap harus dibuat script-nya Misalnya mau ketemu boss Nah, ketemu boss kan nanti jumpa boss tuh Nah, begitu sudah ketemu boss nanti baru dimasukkan ke dalam script-nya Instansi game objek ya Instansi game objek Masuk Cutscene akan dijalankan Begitu juga setelah bossnya mati Kemudian diinstansikan game objek Saksin kemudian akan berjalan Nah, begitu seterusnya ya Mau make level, mau mati Di poin, kita harus tahu aja Kapan game objek itu diinstansikan Dan pastikan di dalam game objek tersebut Sudah terdapat playable director Nah, dengan bantuan script Playable ini bisa diganti-ganti ya Bisa di load Bisa di load secara dinamis Jadi cukup satu game objek aja Sebenarnya udah bisa ya Kalau mau dibuat banyak game objek juga bisa Tapi Ya, kurang efektif aja sih ngeliatnya gitu ya Sudah pakai script kok Ya sudah, mending langsung saja dioptimalkan script-nya Begitu Sekian dulu Untuk materinya Akan saya lanjutkan kembali di episode yang mendatang Jangan lupa like Jika materi yang mau bantu Dan subscribe Bagi yang belum Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh